halo 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 guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya baru ngetinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip peceja mimin oke ini komik si Sufuh nih guys kelanjutannya ansi jangji kan penasaran nih siapa yang ngirim pesan ke si Sufuh membuat Sufuh pergi terburu-buru nih guys terus dia manggil anaknya yang si yang jenius komputer itu buat ngedetect siapa yang ngirim pesan cuman dia nggak mau ngasih tahu karena itu privasi ibunya katanya gitu guys terus disini si san-san yang aktif itu guys ngasih saran kalau ini bukan apa namanya bukan ganggu privasi ibu cuman gimana ini ganggu privasi orang pahaman yang jahat atau bibi yang jahat dia kan kita nggak tahu tuh yang WA siapa apakah itu nanti bi buat masalah bagaimana gitu kata si janji gitu loh guys terus deh apa namanya mimin doubling aja ya guys kenapa kalian bertiga kena tapu seperti ini aku jadi malu katanya gitu guys kata si liu-liu nih guys ditetap sama ayahnya sama kedua kakaknya liu-liu ibu mungkin mendapat masalah katanya gitu guys kecantikan besar sedang dalam masalah aku yang ingin pergi melihat kecantikan besar katanya gitu guys tenang katanya tenang saat ini kita perlu bersatu dan diam-diam membantu ibu menyelesaikan masalah kata si detektif si san-san nih guys batuk guys batuk guys masih belum sembuh-sembuh batuk ya mimin tidak masalah jika menyelesaikan masalahnya tetapi tetap tidak dapat membaca pesan ibu nggak bisa maksudnya nggak bisa ngasih tahu pesan ibu isinya apa guys soalnya dia jaga privasi banget wu-wu adalah sebuah kayu katanya liu-liu tolong ingat apa yang terjadi di lokasi syuting dalam dua hari terakhir jangan lewatkan satu detail pun katanya si san-san nih guys dan kecantikan besar kecantikan besar ayah kenapa kamu pergi hari itu kamu bahkan tidak menemani liu-liu makan si liu-liu ngambek nih guys ditinggalin sama jian-jian waktu yang di restoran itu terus si jian-jian pura-pura nggak kenal si liu-liu gitu loh guys bubu tolong bantu kami katanya gitu guys oke oke kami akan memeriksa telepon ibu terus kata si yu nih guys langsung udah dibawain snack sama si liu-liu sogo kan aku akan memberimu sebuah makanan ringan yang aku makan beberapa hari terakhir ini katanya gitu guys kita tidak akan memeriksa privasi ibu kita akan memeriksa privasi paman jahat dan bibi jahat katanya gitu biar pikiran si ibu tenang kalau dia nggak ganggu privasi ibunya guys 3 menit apa yang ingin kalian tahu katakan padaku sekarang katanya gitu guys kami ingin tahu siapa yang mengirim pesan itu katanya gitu tidak bisa ini privasi ibu katanya bu kamu tidak ingin ibu diganggu oleh bibi jahat atau paman jahat lagi bukan baiklah orang yang mengirim pesan teks tersebut memang adalah paman jahat king xiao tapi kita tidak bisa melihat isi pesan teks tersebut katanya gitu guys oke guys gimana kelanjutannya apakah si ibu akan memberitahu isi teks terus atau tidak ya guys oke jangan kemana-mana thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati